Anda masih bersama kami dalam Ainyu Sumsel. Pemirsa warga di kota Lubuk Linggau rela ngantri hingga 100 meter demi mendapatkan paket sembakum murah. Warga yang terdiri dari emak-emak ini rela berpanas-panasan selama beberapa jam. Sebagian warga harus kecewa karena tak kebagian beras murah. Antrian panjang hingga mencapai 100 meter ini merupakan antrian beras murah yang didominasi Ibu Rumah Tangga terjadi di Taman Olahraga Megang, kota Lubuk Linggau. Warga rela berdesakan dan berpanas-panasan demi mendapatkan beras murah seharga 105 ribu rupiah untuk 10 kilogram. Harga beras tersebut lebih murah dari harga di pasar di mana harga beras premium di pasar mencapai 150 ribu rupiah. Untuk mendapatkan beras, warga harus menunjukkan KTP karena penjualan beras sendiri dibagi-bagi perkecamatan yang ada di kota Lubuk Linggau. Namun sebagian warga harus kecewa lantaran sudah antri panjang dan berpanas-panasan namun pulang ke rumah tak membawa beras karena tak kebagian beras murah dalam operasi pasar. Sampai sini? Beras di sini? 105 ribu, 10 kilo. Kalau harga di pasaran? Kalau di pasaran, jenisnya 15-an. Yang beras di air, beras kampilan itu lebih mahal lagi. Beras apa tuh? Beras lincah tuh apa kan? Lebih mahal lagi. Dalam operasi pasar murah, pemerintah bersama dengan bulog menggelar pasar murah di kecepatan Lubuk Linggau Utara 1. Ada 8 ton beras ludes terjual. Jumlah tersebut tak sebanding dengan jumlah warga yang datang. Dari Lubuk Linggau, Sudirman Aijus melapor.